Halo followers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray Halo semuanya yang baru gabung, salam kenal ya yang udah lama, terima kasih untuk kalian yang udah subscribe yang belum boleh langsung subscribe, tinggal ketik tombol subscribe yang ada di bawah sini nah kalau kita ngomongin tentang gadget gitu ya ataupun device, itu kan bermacam-macam mulai dari iPhone lah, terus juga Macbook, terus ada Apple Watch oh pokoknya banyak banget nah sekarang kita mau bahas terkait dengan iPhone nah emang ya, semahal apapun, mau secanggih apapun yang namanya barang elektronik, apapun itu ya itu tidak terbantahkan kalau misalkan kondisinya bisa rusak nah itu mungkin banget bisa ya, rusak itu akibat dari kesalahan kita sendiri dari penggunaan, ataupun dari usia pokoknya banyak faktor yang menyebabkan sebuah iPhone itu bisa menjadi rusak nah pada bentuk kerusakan ringan nih, memang bisa diatasi sendiri tapi kalau misalnya kerusakannya berat, ini biasanya sudah harus mendapatkan penanganan dari tempat servis nah kalau kita ngomongin tempat servis, tergantung kita tinggal daerah mana di deket situ ada apa, dan bebas sebenarnya kita mau servis di mana aja tapi kalau bisa di tempat yang terpercaya nih nah gimana nih kak, kalau misalkan aku cuma ada di daerah sini cuma ada satu tempat servis dan mau gak mau harus di situ ya gak apa-apa kalian coba aja tapi ada beberapa hal nih yang wajib kalian lakukan ataupun pengecekan yang wajib kalian lakukan setelah dan juga sebelum kalian servis kalau sebelum itu, kalau bisa nih ya bersama-sama dipastikan kondisi seperti apa dilakukan pengecekan gitu kan terus juga kalian kalau bisa dicatat nomor emailnya ya dan kemudian setelah dilakukan servis gitu ya ataupun cek fungsi nah ini harus dilakukan lagi setelah kalian mendapatkan iPhone kalian kembali ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya sehingga komplain bisa kalian langsung lontarkan dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nah yang pertama pastinya kalian harus cek itu fungsi LCD kalian setelah fungsi LCD normal kemudian kalian coba cek touchscreennya oke gak nih touchscreennya nah setelah itu kalian bisa cek ke sektor kamera kamera depan, kamera belakang kalau ada lebih dari satu kalian cek semuanya ya terus juga power on dan off terus ada volume, tombol volume up dan juga down kalian coba pencet bisa atau enggak terus juga rotationnya bisa atau enggak ya jadi kayak misalkan dari gini kalian rotation itu berfungsi atau enggak tapi masih apa ya pastikan nih, pastikan kalian gak lock kondisinya jadi di unlock dulu terus juga kalau emang masih ada ham buttonnya ham buttonnya boleh di cek ya terus ada kalau misalkan belum ada eh sudah gak ada home buttonnya kalian bisa cek di touch ID ataupun face IDnya itu berfungsi atau enggak terus juga mikrofonnya kalian coba di loudspeaker ataupun kalian coba tes untuk merekod suara kalian selain itu juga sensor proximity earpiece terus juga buzzernya terus port charging bisa mencharge atau enggak gitu ya terus juga ada port hands free terus juga flashlight flashlightnya ya atau flash yang ada di belakang sini terus juga vibrate-nya bisa atau enggak kalian bisa langsung aja buka di ringtone itu kan ada vibrate kalian langsung coba aja di situ terus juga sinyal dan juga internet bisa gak nih coba pake kartu kalian seluler data ataupun kalian coba tanya ada wifi enggak mampu menangkap sinyal wifi atau tidak jadi gak usah join gak apa-apa yang penting dia mampu menangkap sinyal wifi sekitar dan terakhir jangan lupa di cek juga bluetoothnya apakah masih nyala atau enggak dan setelah semua sudah di cek sebelum dan juga setelah nah kalian boleh tanyakan garansinya dapet garansi enggak nih karena memang ketika setelah melakukan service itu ada pemantauan dulu nih ada pemantauan nah biasanya range waktunya itu ditentukan tergantung dari service yang diberikan tapi biasanya sih kalau untuk tempat-tempat yang terpercaya ini berani untuk ngasih garansi hingga 3 bulan gitu ya nah abis itu kalau emang kalian dapet garansi berapa lama nah kalian pastikan sendiri nih garansinya sesuai atau enggak dengan janjinya dan itu dia tadi hal-hal yang bisa kalian lakukan sebelum dan juga setelah men-service iPhone kalian di tempat service semoga membantu dan kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah kita ketemu lagi di next video bye followers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax